Diduga akibat cuaca buruk angin kencang, sebuah kapal tonggang oleng hingga menghantam 4 rumah warga. Peristiwa yang terjadi pada Kamis siang di pinggir perairan Sungai Musi, tepatnya di kawasan Bagus Kuning, Pelaju, sempat membuat kepanikan warga yang terpaksa lari keluar rumah. Warga pinggiran perairan Sungai Musi, kawasan Bagus Kuning, Pelaju, Palembang, dikejutkan dengan peristiwa sebuah kapal tonggang berukuran besar menabrak dan menghantam rumah warga. Warga yang sedang berada di dalam rumah mendadak panik hingga berlari keluar rumah. Akibat kejadian ini, ada 4 rumah yang mengalami kerusakan. Satu di antaranya mengalami kerusakan parah dengan kondisi rumahnya yang miring dan dapur rusak berat setelah ditabrak kapal tonggang. Menurut keterangan warga, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis siang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat itu ada teriakan warga yang menyuruh semua orang di dalam rumah untuk keluar. Ini tadi tuh nak ngasih anak makan siang ini tadi. Yang anakku yang kecil itu tegak di sini, langsung ngomong, ya udah dia belum bisa ngomong, ngomong, nah, nah, ujiku ini nak nyampak, dia udah tegak di sini, tinggoklah di pendek sini. Langsung baik kami berlari. Oh, kapalnya itu? Iya, yang tonggang, yang terlalu di pendek yang di sini. Kami langsung berlari, bawa anakku. Berapa ini kok tonggang, ya? Siko, panjang tapi besar. Nomor apa dia? Nomor apa gitu rumah itu, bagian dapurnya? Belakang dapur. Bagian dapurnya? Rusak kan, gue? Iya. Yang tengah sama ini lah sudah, sudah ini goyang. Goyang? Iya, susah untuk dimasukin lagi. Ada suaranya lah itu tadi? Iya, bederet langsung. Berapa rumah yang kebaik? Empat, cak. Yang lainnya rusak apa, ya? Diduga penyebab olengnya kapal tongkang ini akibat cuaca buruk dan angin kencang. Saat itu kapal tongkang Pulau Tiga sedang ditarik TB Bomas Sejati. Karena kencangnya angin, kapal pun hilang kendali. Beruntung dari kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Namun kerugian material akibat kerusakan rumah warga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Nah, benar bahwa telah terjadi laka air di sekitar perlayaran sungai Musi oleh kapal tongkang Pulau Tiga. Yang pada saat itu, ukuran logisnya, tongkang Pulau Tiga tersebut dalam keadaan berlabuh di sekitar perlayaran sungai Musi. Kapal tersebut memang keadaannya berlabuh. Namun karena angin yang kencang dan kuat, sehingga membuat kapal tersebut langsung melarat dan menabrak ke rumah-rumah korban selapangan oleh Satpol Air Polrestabes Malembang dari unit Gaku maupun unit patroli. Sementara sudah menarik, meminta bantuan untuk menarik tongkang Pulau Tiga tersebut dan diamankan di Satpol Air Polrestabes Malembang. Sementara saat ini kapal tongkang yang menabrak rumah warga telah diamankan Satpol Air Polrestabes Malembang untuk proses lebih lanjut. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.